Di samping itu pemirsa gelaran IJTI Soccer Kids Competition 2023 di lapangan gelora Perdana Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi berlangsung meriah. Sebanyak 10 tim usia dini dari 5 perwakilan sekolah sepak bola atau SSB tampil memukau dan berusaha menjadi yang terbaik dalam gelaran untuk mewadahi atlet sepak bola berprestasi di masa depan. Gelaran pesta sepak bola anak usia dini bertajuk IJTI Soccer Kids Competition 2023 di lapangan gelora Perdana Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember. Dibuka secara langsung oleh Kapolres Jember, AKBP Muhammad Nur Hidayat, didampingi pejabat Forkopimda dan Kepala OPD, Muspika Kecamatan Sukorambi dan Kepala Desa Jubung, Bisma Perdana. Pesta sepak bola anak usia dini bertajuk Five Feo ini diikuti 5 perwakilan sekolah sepak bola atau SSB yakni KJTV Soccer Akademi atau KSA, Altar, Baretti, Persetu, dan Merpati Jaya. 5 perwakilan SSB menurunkan 2 tim usia 10 tahun dan usia 13 tahun. Para peserta pun cukup antusias mengikuti IJTI Soccer Kids Competition 2023 ini. Mereka bersaing menjadi yang terbaik dan berusaha memenangkan pertandingan agar bisa mendapatkan poin terbanyak dan keluar sebagai juara. Menurut Ketua IJTI Kordata Palkuda Tommy Iskandar, kegiatan ini merupakan refleksi dari event nonton bareng yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Jember, mengingat antusias masyarakat sangat tinggi akan dunia sepak bola. Di samping itu, gelaran ini juga menjadi pemicu masyarakat untuk menggali potensi dari anak-anaknya untuk dapat dididik pada sekolah sepak bola atau SSB agar lebih terarah dan meraih prestasi tinggi. Terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak, dari Pemkap Jember, dari Forkopimda, Jajaran UPD, Stakeholder dan Sponsorsi yang telah mendukung acara ini. Kami berkomitmen bahwa event semacam ini akan tetap kita adilat di tahun-tahun mendatang dengan event, skala event yang mungkin lebih besar. Ada pun maksud dari tujuan kegiatan ini memang IJTI ikut ambil bagian dalam mewadai potensi anak-anak usia dini dalam hal sepak bola. Harapannya bahwa anak-anak dengan talenta sepak bola akan bisa meningkatkan skill-nya sehingga nanti bisa berprestasi di diniang yang lebih tinggi. Gebiar acara IJTI Soccer Kids Competition 2023 ditutup oleh Dandim 0824 Jember Lepkol Infantri Rahmat Cahyo Dinarso yang secara simbolis menyerahkan medali dan kiala kepada para pemenang. Dari Sukorambi, Tung Luputan, mengabarkan untuk KJTV. Terima kasih telah menonton!